Halo semuanya, aku Nella dari Kumbar Teknika Sebelumnya, pernah gak sih kalian tuh kepo tentang gimana sih proses pembentukan tiang lampu? Nah, mungkin kalian udah tau kalau di Futak Indonesia juga memproduksi berbagai varian tiang lampu Ada yang bentuknya itu lurus, tiang saja, atau berbagai varian lengkungan, atau dengan ornamen-ornamen lainnya Nah, ternyata untuk membentuk tiang lampu itu, seperti salah satu contohnya saja Proses pembentukan menjadi lengkungan itu ada satu mesin untuk memprosesnya Nah, tentunya tidak manual karena itu sangat tidak efektif dan efisien Nah, oleh karena itu disini aku mau review singkat dan uji coba mesin bending pipa Untuk bahan baku pembuatan tiang lampu Nah, seperti apa uji cobanya? Kita langsung lihat saja Okay Terima kasih telah menonton Nah inilah hasil jadi dari mesin banding pipa untuk bahan bakut yang lampu Nah seperti dilihat yaitu hasilnya melengkung Nah lengkungan ini bisa disesuaikan sesuai dengan yang dikehendaki Nah itu tadi adalah uji coba singkat tentang mesin roll pipa untuk bahan bakut yang lampu Nah kalau kalian untuk kalian kepo tentang mesin ini Kalian bisa langsung klik di description box Dan kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, share, dan komen ya Bye 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 bye